Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, selamat datang di channel youtube aku Nah, terima kasih buat kalian yang udah subscribe channel aku Dan bagi kalian yang baru datang dan tau di channel aku Boleh dong minta subscribe-nya Dan jangan lupa klik tombol like dan kasih komen di setiap video yang kamu tonton Jadi, di video kali ini aku mau membahas pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman Dan juga pertanyaan yang sering jadi kontroversial atau jadi bahan ribut Di setiap komen di video aku Nah, jadi pertanyaan ini aku ambil dari SFM Dari para awardee Jadi, ini adalah jawaban dari jawaban versi para awardee Nanti juga aku akan kayak nyimpalin gitu gimana pengalaman aku Basically sih ya, para awardee atau ya kayak sejenis aku yang daftar tapi cuma sampai sekeran atau gagal Mereka yang sharing pengalaman daftar beasiswa atau bahkan awardee yang sharing Mereka tuh pasti sharingnya berdasarkan pengalaman mereka sendiri Jadi, nggak kayak patent gitu loh Kecuali untuk yang ketentuan di guideline ya Jadi, mereka tuh kayak kalau misalnya ada something yang receh-receh atau sesuatu yang kecil yang nggak ditaruh di guideline Nah, itu mereka bakalan jelasin berdasarkan pengalamannya mereka Jadi, mereka cuma sharing Jadi, don't judge lah ya kalau misalnya dari per orang-per orang itu beda gitu jawabannya Langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama Pertanyaan yang pertama adalah Kak, mau tanya Kalau lulusan D3 boleh apply yang GKSU nggak ya? Ya, meski dengan konsekuensi ngulang Jawabannya, iya boleh sih Soalnya kan syaratnya yang penting belum dapat bachelor degree Nah, ini udah pernah aku bahas di video aku yang mana ya lupa aku Nah, kalau kita daftar untuk beasiswa GKS, undergraduate dan associate degree Kita tuh nggak boleh pegang gelar sarjana Atau udah lulus, nggak sarjana Tapi kalau misalnya kita masih semester 1, 2, 3, 4 Kita masih boleh daftar jenjang undergraduate maupun associate degree Nah, ini sependapat dengan award date Pertanyaan kedua Kak, mau tanya nih Kan kalau kita ke notaris tuh mereka nggak mau cap basah 2 kali Jadi otomatis dari swontransletter harus kita fotokopi dulu Baru dinotarisin Nah, itu maksudnya tetap dokumen ori atau kopi ya Kak? Jawabannya, ya kopi dulu terus dapat cap notaris basah Kan itu jadinya ori Tanda tanya ya Gitu Ya nggak sih, WK-WK gitu Oke, jadi ini menurut aku gini ya Kan kalau dari swontransletter itu kalian nggak perlu ke notaris lagi Ini kalau versi aku ya Kalau udah di swontransletter kalian nggak perlu ke notaris Karena swontransletter itu kan juga ada cap basahnya Yang menyatakan bahwa dokumen itu sama dengan aslinya Dan swontransletter itu kan udah tersempah Jadi ya udah resmi gitu Kalau misalnya dokumen dari swontransletter kalian fotokopi Kalian minta incap notaris di cap basah lagi Itu kan jadinya, jatuhnya bukannya dokumen ori ya Terus tau aku kalau di cap basahnya itu dokumen ori Sama aja kalian tuh fotokopi ijazah Terus ijazahnya kalian legalisir gitu ke sekolah Itu kan juga dapat cap basah Nah, itu kan mertanya dokumen ori ya Terus kalau yang tanya Kak Kalau yang fotokopi itu diminta incap lagi nggak sih? Kalau fotokopi bukannya ya dokumen ori Itu kalian fotokopi udah gitu aja Itu namanya dokumen fotokopi ya Itu sih kalau menurut aku ya Kalau ya kalau menurut kakaknya itu ya kakak ini Ya mirip lah ya Sependapat lah pokoknya Oke, next pertanyaan ketiga Kak, mengenai dokumen kan Antara NID dan imbesi ada yang beda Alangkah lebih baik ngikutin dari NID atau imbesi ya Imbesi menurutku Nah, itu jawabannya Jadi gini ya Kemarin aku udah jelasin di video yang terakhir aku Kayaknya memang ada perbedaan antara Guideline versi imbesi dan guideline versi NID Itu pun perbedaannya ada di jumlah dokumen ori Maupun fotokopi di surat rekomendasinya Sebenarnya antara imbesi dan juga NID Mintanya adalah satu dokumen ori Untuk setiap formulirnya Tapi untuk surat rekomendasi Dari NID itu minta satu ori tiga kopi Dan untuk yang imbesi mereka minta empat ori Kalau kakak ordi ini jawabannya imbesi menurutku Ya, make sense kalau menurutku Kalau aku pun apply lewat imbesi track Aku juga akan ambil dari imbesi aja Karena imbesi tuh bebotnya lebih Permintaan bebotnya tuh lebih tinggi Masalahnya kan mereka minta empat ori Dan kalau dari NID kan minta satu ori tiga kopi Nah, dari kopi sama ori kan ya Bebotnya lebih besar, lebih berat yang ori Jadi ya pilih yang ori aja sih Meskipun ya nggak ada yang salah juga Kalau kita ikut yang NID gitu Tapi ya bebotnya lebih besar Atau lebih berat yang dari versi imbesi Karena mereka menanyakan surat rekom 4 ori Pertarekomendasi Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Kak, di pengumuman GKS tahun sebelumnya Ditentukan harus A4 Ukuran kertasnya ya Tetapi di GKS 21 ini Nggak ada tentuan gitu Berarti boleh kan kak Kalau kayak letter of recommendation, transcript, dan lain-lainnya itu Ukurannya F4 Soalnya kata sekolahku Kalau dokumen dari sekolah itu Ketentuan kertasnya F4 Oke, jawabannya adalah Mungkin iya Aku nggak tahu kalau ternyata ada beda di ketentuan kertas Kalau menurut aku sendiri sih ya Karena dari Kalau kita download formulir dari websitenya GKS Itu kan ukuran kertas aslinya A4 Yaudah kita ngikut aja A4 itu Daripada dipingin ribet kan ya Toh juga ketentuan tahun kemarin itu A4 Jadi lebih baik kalau ikut A4 aja Kalau mau ukuran kertas lain sih Ya kalau nggak ada larangan di ketentuan sih Nggak apa-apa sih Cuma disamakan aja setiap dokumen Ukuran kertasnya harus itu Misalkan kamu pengennya dokumennya ukuran kertas A4 Yaudah seluruh dokumen itu disamakan A4 aja Biar rapi Kalau misalnya kamu menghendaki ukuran dokumennya Ukuran kertasnya itu F4 Yaudah semua dokumen persyaratan dibikin Ukuran kertasnya itu F4 Next, pertanyaan berikutnya Instruksi yang di surat rekomendasi dihapus nggak sih kak? Terus nulis intent majornya gimana? Kalau jurusannya beda Ini pasti untuk embassy ya Oke, jawabannya adalah Kalau ada instruksi dihapus Ya dihapus sih Ditulis aja semua nama majornya Harus kalau emang beda Harusnya kalau emang beda Oke Nah ini sempat aku singgung di video terakhir aku Ini adalah berkaitan dengan strategi Pemilihan jurusan Dan universitas untuk embassy track Karena di tahun ini ada tipe A dan tipe B Maka dari itu Ini tuh lebih bisa dibikin strategi aja Menurut aku ya Ini pendapat aku Kalau Bagian instruksi Ya bener Kalau ada instruksi dihapus Ya dihapus Kalau nggak Ya terserah kalian ya Biasanya kan ada di bagian atas instruksi Ada tulisannya Setelah kalian baca instruksi ini Silahkan dihapus Nah itu kalian dihapus Lanjut pertanyaan berikutnya Hai Kak Gagas Di Q&A-nya Kak Steff Katanya dokumen yang di swan translator Nggak perlu dilegalisir Institusi atau notaris lagi kan Jawabnya Kalau aku habis translate Aku ucap notaris lagi Iya kalau mau ngikut Steff Nggak apa-apa Kalau mau ikutin aku Juga nggak apa-apa Buktinya kan kita berdua nggak ada masalah Oke ini Q&A Ini adalah XFM yang aku ambil dari Kak Gagas Jadi disini pertanyaannya Kalau udah di swan translator itu Perlu di notaris lagi atau nggak Aku ini ngikut yang tim Kak Steff Karena pas waktu itu Ya dari Kan dari swan translator itu Udah resmi Daripada Habisin duit lagi ke notaris Kan ya mending nggak usah Dibawa ke notaris Karena emang Pada saat itu Dana aku minim Sedangkan Kak Gagas Disini setelah di swan translator itu Dibawa ke notaris lagi Dan dua-duanya nggak ada masalah Dua-duanya sampai sekarang Juga udah awardee Jadi bagi kalian yang sering Mendebatkan Permasalahan yang seperti ini Nggak usah terlalu dipikirin lah Kalian tinggal ngikut Keyakinan kalian Itu kayak gimana Apa yang dikatakan oleh Kayak awardee Atau Kayak aku gini Itu adalah berdasarkan pengalaman Jadi cuma sharing aja Dan ini berdasarkan Pengalaman mereka sendiri Jadi jangan di judge Itu adalah sesuatu yang patent Dan harus diikuti Ini cuma sharing Dan bisa kalian jadikan Untuk referensi Pas waktu kalian daftar Beasiswa GKS ini Jadi nggak usah diperdebatin lagi Yang mana yang benar Yang mana yang salah Gitu Semuanya ini adalah sharing Berdasarkan pengalaman Lanjut Pertanyaan berikutnya Kak Jumlah siswa di kelas aku Itu kan berubah-ubah 25 26 27 26 Sekian lah Pokoknya berubah-ubah Pas ngitung persentil jumlah siswanya Gimana ya Kak Apa dirata-ratain jumlah siswanya Ya rata-ratain aja Atau ambil jumlah terbanyak Please Nggak usah dibikin ribet Jangan kebanyakan mikir Lagian panitiannya Nggak akan permasalahin jumlah siswanya deh Oke aku setuju banget Sama jawaban ini Karena Kebanyakan komentar Atau yang Dari DM yang masuk Atau pertanyaannya masuk Yang diperdapatkan Atau yang dipertanyakan Ada sesuatu yang remeh-temeh Yang kemungkinan panitia sana Nggak akan ngeh Atau nggak akan terlalu peduli Dengan hal yang ramah Remeh-temeh seperti itu Tapi Aku mengerti Mungkin Kalian ini tuh Sedikit takut Kalau hal-hal yang kayak gitu Pengaruh Sama penilaian panitia Tapi ya Kalau Menurut pertanyaan ini ya Pengalaman aku sih Dulu aku tuh Berubah satu kali Untuk jumlah murid di kelas Nah itu aku ambil Yang terakhir Dan aku itu Tanpa fikir panjang Dulu nggak mikir sampai Seribet ini Yang penting yaudah Aku Aku itung sesuai dengan Itungan aku yang ada Di video terakhir ini Yang di video terakhir Yang aku upload kemarin Selanjut pertanyaan berikutnya Adalah mengenai Rempresentil Ini udah aku rangkum Dari jawabannya Dari Empat awardee yang berbeda Yang pertama Kak kalau Skor persentil tuh Cara ngitungnya gimana ya Mohon jawabannya Kak Jawabannya Basically Itu cuma rata-rata Selama 6 semester Itu ya pastilah Rata-rata 6 semester Nah kemarin Aku udah bikin videonya Itu adalah Cara ngitung versi aku Pas aku daftar dulu Dan itu Terus sebenarnya Aku dapet Dari Awardee atau Kakak-kakak yang Udah lolos personal Dulu aku DM-in Satu-satu mereka Terus aku Terus jawaban mereka tuh Aku simpulin Terus Yaudah Aku buat aku ngitung Pas aku daftar tahun kemarin Dan Alhamdulillah Gak ada masalah sih Selama aku pakai Hitungan itu Aku masih bisa lolos First one Masih bisa lolos Seleksi berkas Ya meskipun di second floor Atau seleksi NID Aku gak lolos ya Oke kita lanjut Di pendapat Atau jawaban Dari awardee berikutnya Aku bacakan pertanyaannya dulu ya Kak Memastiin bener gak ya Untuk rank percentil Rank first year nya 9 Rank second year nya 9 Rank third year nya 6 Total adalah 24 Dibagi 3 sama dengan 8 Jadi 8 dikali 100% Dibagi 36 Nah 36 ini mungkin adalah Jumlah muridnya Hasilnya 22,22 Terus aku tulis di JPR Rank nya 22% Iya Rank nya 22% Oke jawabannya betul Jadi kalian bisa pakai Hitungan ini juga ya Oke Jawaban versi lain Dari awardee Cara menghitung Rank ke percent Ada rumusnya Ini adalah Rank Per jumlah siswa Dikali 100% Ini kayaknya Rumusnya yang aku masukin Ke video kemarin ya Kayaknya Rank per jumlah siswa Kali 100% Iya gak sih Iya deh Ini yang aku masukin Ke video terakhir kemarin ya Ini adalah versi terakhir Dari pertanyaan yang Rank percentil Dan jawabannya Yang paling aku setuju Kak Angel Masih gak ngerti Ngisi kolom rank percentilnya Ini adalah XFM nya Kak Angel Ya logika aja Rank 1 Berarti 100% Kalau rank 2 Berarti berapa persen Kalau misalnya di kelas Ada 40 orang Berarti ranking 2 itu 39 per 40 kali 100% Dan ini caranya Aku pikir sendiri Ini logika aku sendiri Makanya aku bilang Perhitungan ini semua Tentang logika Jadi Tapi ini Meskipun Kak Angel Bilangnya Aku pikir sendiri Ini ternyata Di website itu juga Diterangkan Gimana sih Caranya menghitung Rank percentil Ada kayak Maksudnya And minus 1 Gitu juga sih Kemarin aku Search-search Oke dari Sekitar 4 Jawabannya Menjawab tentang Pertanyaan rank percentil Silahkan Kalian sipukan sendiri Dan kalian pilih Mana yang ingin Kalian ikuti Sekali lagi Aku tegaskan Semua adalah Sharing pengalaman Dan bukan sesuatu yang patent Jadi Don't judge anyone Oke Pertanyaan terakhir Yang mungkin Sempat bikin Seseorang Down Dan bingung Ini apply Atau tidak Beasiswa GKS ini Pertanyaannya adalah Kak aku mau nanya Seputar KGSP Oke Ini jadi Satu tahun yang lalu Pas namanya Masih KGSP Mungkin Kalau rata-rata Nilai rapor Nggak mencapai 8 Itu gimana Apakah Nggak ada harapan Untuk ikut KGSP Jawabannya adalah Dicoba dulu Nggak ada yang Nggak mungkin Nah ini adalah Jawaban yang Sangat memotivasi Dan mungkin Mengasih Kasih semangat ke kita Buat tetap Daftar aja Coba aja Coba aja Tapi Menurut pandangan Aku pribadi Gini Aku tidak ingin Membuat teman-teman Down Atau yang Lihat video ini Dan ngerasa Ini adalah Permasalahan mereka Menjadi down Aku adalah Korban dari orang Yang direndangan juga Dan aku Memiliki tekad Untuk membutuhkan Bahwa mereka itu salah Mungkin kalian Yang nonton video ini Juga ada Juga sedang ada Di posisi itu Tetapi Bukan mau menjatuhkan Kalau memang Rata-ratanya Ada di bawah 80 Aku sarankan Itu lebih baik Ganti plan Atau ganti strategi Tetap Kalian bisa ke Korea Kalian bisa dapat Biasiswa ke Korea Tapi tidak melalui KGSP jalurnya Masih banyak Biasiswa ke Korea Selain KGSP Ada Biasiswa AMA Dan juga Biasiswa KAIS Semuanya bersifat Full scholarship Jadi meskipun Kalian Rata-rata Atau CGP Tidak mencapai 80 Kalian bisa Ambil Biasiswa lain Kalau menurut aku Bukannya aku Tidak memperbolehkan daftar Tapi daripada Kalian Daftar Misalnya ini CGPA-nya adalah 75 Daripada kalian daftar Menghabiskan uang Untuk Misalnya Untuk Pengiriman dokumen Ke Korea Atau ke Inggris Lebih baik Uang itu Kalian buat Untuk Seorang translator Terus kalian daftar Ke Biasiswa lainnya Tapi kalau Dalam kasusnya CGPA kalian itu Masih Ada 80 Silahkan daftar Karena gini ya teman-teman Aku bilang gini Karena di Guideline-nya itu Tertulis Kalau misalnya Kalian itu Tidak memenuhi Persyaratan CGPA-nya Dari GKS Kalian itu Akan diabaikan Jadi daripada Duitnya itu Kebuang Untuk transport Biaya pengiriman dokumen Lebih baik Kalau aku itu Ganti rencana Cari Biasiswa lain Tapi sama-sama Kokore Itu masih banyak Kok Kalau teman-teman Masih Mau nyari Informasinya Tapi sekali lagi Ini adalah pendapat Aku pribadi Jadi jangan Ditelan-telan Dan Aku minta maaf Kalau ini menyinggung Kalian Tapi Bukan maksudku Untuk Ngebikin kalian Down Oke teman-teman Semangat Buat kalian yang Lagi persiapan Daftar Biasiswa GKS 2020-2021 Ini Baik yang Associate Degree Maupun undergraduate Semoga kalian Yang nonton video ini Semuanya Lolos Sampai ke Final Round Terima kasih Sudah tonton video ini Sampai akhir Semoga ngebantu Bagi kalian yang masih bingung Dengan pertanyaan-pertanyaan Yang aku bahas tadi Jangan lupa like Comment Dan subscribe Terima kasih